Aksi pencurian ban dan pelek mobil terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tepatnya di Garasi Kantor Balai Desa Waruk Asam. Kepolisian dari Satres Krim Polres Batang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebanyak delapan ban beserta pelek dicuri dari dua audit mobil miripus yang salah satunya merupakan ambulans milik pemerintah Desa Waruk Asam. Menurut korban, pencurian diduga terjadi pada dini hari. Saat peristiwa berlangsung, korban sempat terbangun karena mendengar suara berisik namun ia abaikan. Kasus ini kini masih dalam penanganan jajaran Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang, Jawa Tengah. Aksi pencurian ban mobil bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada pekan lalu, media sosial sempat dihebohkan dengan pencurian ban mobil di sebuah parkiran di wilayah Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelaku serta menyita sejumlah barang bukti antara lain donkrak dan sejumlah kuji pembuka baut ban. Di hadapan polisi, pelaku begaku menjual hasil curiannya ke penjual barang bekas dengan harga ratusan ribu rupiah per satu ban mobil.